Pemeriksaan saksi ketiga, kami panggil Saudara Albi. Albi, salam kenal ya. Kita baru pertama kali ketemu ya hari ini. Baik, saya parah tebas bersama semua tim. Kalau Albi usia berapa? 25 tahun ya. Pada saat kejadian 2016 Agustus, Albi usia berapa? 17 tahun. Apa yang Saudara Albi ketahui dalam percewa itu? Tolong jelaskan kepada kami. Itu mic-nya kurang terasa. Jadi pas saya sama saka-saka itu saya tanya kan? Ya, secara umum dulu. Ya, saya kan dari rumah, Pak. Dari rumah. Dari rumah itu disuruh bensin sama kakak saya. Di perjuangan itu, batuk kota itu, Pak. Nah, di situ ada kakak-kakak Saka. Saka diajak sama kakak saya. Bukan-bukan. Saya ingin Saudara menjelaskan. Kejadian apa yang ada terjadi 2016 itu? Pas penangkapan itu? Peristiwa kematian. Enggak tahu. Oh, enggak tahu waktu itu? Enggak tahu. Kemudian, yang Saudara ketahui itu sejak kapan? Yang Saudara ketahui sehingga ada keterkaitan klien kami yang bernama Saka Tatal. Silakan Saudara jelaskan pada malam tanggal 27 Agustus 2016. Enggak tahu. Ya, Saudara tahunya sejak kapan? Pas sudah dua mingguannya. Apa yang Saudara ketahui tentang Saka Tatal? Saka Tatal? Pas ketangkapnya atau bagaimana? Ya, pada sebaik-baik pada saat ketangkapnya dan keterkaitan dengan Saudari-saudara Aldi. Pas salah tatalan disuruh di bensin itu, Pak, sama kakak saya itu, Pak, di bensin, di batas kota, di batas kota itu. Nah, saya berdua di bensin sama Saka. Ada sedikit bensin itu, Pak, sudah disimpan, nanti di SMP 11. Sudah nyampe di SMP 11 itu, ada polisi. Langsung, langsung baratnya kan kita mau nyebrang dong. Mau nyebrang, sudah mau nyampe, mau termasih jalan, sudah ditangkap, dan langsung dipukulin. Itu tanggal berapa? Tanggal 31? 2016. Ya, tanggal berapa? Bulan berapa? Bulan Agustus tanggal 27 atau tanggal 31? Kurang ingat sih, Pak. Lupa? Ya, lupa. Waktu ditangkap itu yang ditangkap hanya Saka Tata atau bersama kamu? Sama saya, Pak. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa, Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya, langsung dipukulin, Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih ada. Parudiana, Pak. Parudiana langsung? Parudiana sama rakan sekatanya, Pak. Berapa orang Parudiana nangkap kamu? Ada orang tiga. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini cengatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31, jam berapa kira-kira penangkapan? Setengah limaan, Pak. Setengah lima sore? Ya. Masih kelihatan wajah? Masih, masih kelihatan, Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakaian baju kemeja. Kemeja? Ya. Kamu tahu siapa Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Sudah dua minggu ke dajian, Pak. Lihat HP dan TV. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan, penangkapan, atau apa? Nggak ada, Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya, langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri, atau memperkuasa, atau apa kelematnya? Nggak ada, Pak. Hanya ditangkap? Ya, hanya ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya? Bahwa dituduh? Kurang tahu sih. Tahun-taunya langsung ditangkapin aja semua, Pak. Langsung ditangkap semua, sampai di mobil udah dipukulin, ya. Di pukulin, kita sampai udah di proses 851 itu, saya turun. Dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek. Jalan bebek. Banyak polisi pada baris di situ. Pada baris, ngadaan kita yang delapan itu, ada yang dikendak, ada yang dipukul, ada yang diindek. Ya, dilakukan udah kaya binatang lah, Pak. Kita tuh pada ke sana, Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya, Pak. Itu jam berapa untuk pemukulan? Jam setengah... Jam setengah... Ada yang diindek, ada yang dibasem, lupa-lupa. Ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan, Pak. Tuh mukul, polisi, bangisip, 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 mumpul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi? Sehingga... Suruh ngaku, Pak. Contohnya? Ya, suruh ngaku aja, kamu ngaku aja. Ngaku, ngaku. Sayanya nggak tahu ya, Pak. Nggak tahu apa-apa ya, bilang aja terus. Nggak tahu, nggak tahu. Terus, sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderan? Sore, ketemu sore, Pak. 24 jam? Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi, saya nggak tahu. Bilang aja, nggak tahu, Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tahu? Ya, sayanya, Pak. Sama kakak saya juga. Maaf. Dari ketujuh terpidana tersebut, ada keluarga saudara? Kakak saya, Pak. Siapa namanya? Eka Sandi. Oh, itu kakak kandung? Iya, kakak saya itu, Pak. Katanya saya dengar tukar kepala. Katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk... Iya. Semenjak itu pas di dalam itu udah, Pak. Itu nggak tahu-tahu. Juga itu masih kecil. Ketika kalian mengalami penyeksaan, Iya, Pak. Siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, Caya, Saka. Ya, semuanya, Pak. Memang, ulang-ulang aja sama satu bulan, saya baru beres, minta, Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga, saya masih caprot, Pak. Balak-balik. Saya satu bulan, lapor wajib. Ditetet, 9 Temis itu. Saya dari situ masih tepat balak-balik, Pak. Sama siapa? Sama kanit yang di situ, Pak. Masih ingat namanya? Kalau kanit nggak punya. Saya seneng temis itu, ya lapor wajib. Ditabok balak-balik. Paling itu baru sembuh. Tapi ya saya nggak ngerasa. Bukain gitu ya. Juga. Sok dipukul. Juga saya ngerasa. Nggak apa-apa ya, Pak. Bilangnya. Dia sehat. Sehat, Pak. Ya langsung. Nabok balak-balik. Seneng temis. Kamu pernah melihat Sakatatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Sakatatal mengalami penyiksaan? Banyak. Sama. Banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padang itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remok, Pak. Sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjaraan aja kan sampai pada mesut, Pak. Itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada. Gimana ya pada malah kuat lah. Kayak udah binatang pesan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjaraan aja, saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok, saya dinyumin air kencing. 11 jeje. Semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu, ada polisi yang bawa senarager. Semua ditabokin. Ya, akhirnya sampai remok, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada. Masih mending ditembak mati semua aja. Daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang penegiahat? Ya, itu namanya, ada namanya kenal saya, orang tua itu, Pak. Namanya, Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun. Itu balik kejem, itu yang mau basem saya. Itu yang nyetum saya, Pak. Akhirnya, akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di dengatan, Pak. Saya udah ngerasain ya, di dengatan satu. Bener-bener sampai gak bisa pulang tuh, bener-bener. Sama penjata itu jam setengah lima. Saya mau pulang aja, luar dari kali, udah resot, Pak. Sampai saya jalan ke atak tua itu, ada yang nanya, Mali apa itu? Orang pada ngomong, itu balik. Orang saya bukan balik, itu masih icil, Pak. Bukan balik, bukan apa, tapi saya duduk balik. Akhirnya satu bulan, saya baru bisa jalan. Bisa bakal, Pak. Semuanya, Pak. Apalagi ini, kalau saya gak ada fotonya, yang di dalam, Pak, gak ada fotonya, dibilangnya, ho, Pak. Saya yang kerasa sendiri, sakit, Pak. Dulu saya emang, ya, Pak. Bukan orang muda. Tadi yang udah tahu, bilang apa, bilang apa. Ya, menurut. Masih terasa trauma. Ya, trauma ada, Pak. Tapi ya, agak berharga sekarang, Pak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu. Itu polisinya baik. Pake bajunya, pake baju, bukan pake dinas, pake baju biasa. Akhirnya itu, sore itu, saya itu dikeluarin. Tapi dikeluarin itu, saya masuk lagi ke kanit. Dimasukin kanit lagi. Yang lain, borgo pada dua, saya empat. Lagi, dekagi dua, borgo itu, Pak. Nama dia kan sama-sama, sama si Uci Tato. Uci Tato kan, Vivaldi. Sayangnya, Renaldi. Saya, benar, bisa nampak, Pak? Pelaku pertama. Bikin-bikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Aris Papua, sampai gugur, Pak. Sama rasa saya sakit itu, dipukul sama orang dua itu, Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu, Pak? Masih menikmati daripada saya dipukul, Pak. Sampai saya pulang, ada ditebak dengan alih. Saya suruh lari, saya udah lari, Pak. Saya di depan situ, udah lari. Sampai pulang menjun, Pak. Membuk-buk aja, bersama-sama itu. Saya ngerasa apa ya, Allah? Gak ada kak bilang. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu, kejadian itu? Tahu, Pak. Mangzaka tahu. Kakak saya tahu. Bapak saya juga di situ gak bisa apa-apa lihat saya bodeg darah. Kamu lihat, Pakak? Kamu juga disiksa? Disiksa, Pak. Semua disiksa. Namun-Namun juga dibatal, Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, imam maunya semua pulang, Pak. Itu orang gak tahu-tahu. Orang-orang saya buat umbal. Orang baik itu semuanya, Pak. Bukan orang yang kata orang itu pembunuh, apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua, Pak. Kamu percaya kata Saka tetap bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Iya, saya juga disitu, Pak. Saya disitu sama disiksa, Pak. Minum air kencing? Saya minum satu gelas. Saka satu gelas. Semuanya satu gelas, Pak. Semuanya satu gelas. Kamu masih ingat siapa orang yang melakon ini? Ya, kalau dibawa kesitu saya ingat. Tapi kalau Siti memang gak ingat namanya di depan. Tapi saya semuanya masih apal, Pak. Kepalanya, mukanya. Masih ingat saya, Pak. Ada yang ngecam kamu sama agar dibunuh? Ada. Pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali, Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong. Kalau ngomong-ngomong yang gak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya melihat tembak mati. Saya ngomong sedih dulu ya di sini, Pak. Tapi akhirnya si polisi itu gak ada di luar. Kamu yakin, Kakak? Kamu gak bersalah? Yakin, Pak. Kamu yakin sekat-katan gak bersalah? Yakin, Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat, Pak. Kamu bekerja? Kerja, Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya, Pak. Punya anak? Punya satu di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di penjara. Di penjara. Pak, saya ke Sambi masih ketemu. Tapi sekarang di Bandung, gak? Kamu selangkan ingin berjuang buat? Senem, Pak. Senem. Kita berdoa ya. Semoga ada keadilan di mahkamah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Majelis. Saksi, saya mau tanya. Kan kamu dengar itu kalimat. Udah, ngaku aja. Ngaku aja, ngaku aja. Yang disuruh ngaku itu apaan? Yang disuruh ngaku itu apaan? Gak tau, Pak. Gak tau. Mereka bilang tuh. Yang ngomong siapa? Suruh ngaku, suruh ngaku itu. Kanit yang disitu, Pak. Siapa kanit? Kurang tau kanitnya siapa namanya. Cuman masih apal mukanya, Pak. Jadi kamu juga gak tau disuruh ngakunya apa gitu gak tau? Dibilang suruh iya aja. Tapi sayangnya juga gak tau. Jadi saya dibilang gak tau terus, Pak. Kamu kan saling kenal gak dengan mereka? Yang lapan orang ini kenal, kan? Kalau kakak-kakak saya kenal. Iya. Jadi gak tau apa yang disuruh ngakunya ya? Iya, gak tau. Lalu disini ada keterangan kamu ketika si Hidak bahwa setelah ya para terdakwa dibawa ke Polres Kota Cerbon untuk diperiksa dan saksi melihat para terdakwa diinjak-injak dan disetrum. Diinjak-injak dan disetrum, Pak. Disetrum ini pake apa itu? Pake kayak alat kotak tuh, Pak. Tempelin semua yang rokok ya ditempelin, dimuka, dimata, dipusat, Pak. Oh, stop. Sampai saya pulang juga teruskan rokok semua, Pak. Semua di setrum? Setrum. Kamu juga di setrum? Di setrum, Pak. Semua yang ada di situ. Sakatata? Setrum. Di setrum juga sakatata? Setrum. Namanya rokok tuh dibuka banyak, Pak. Rokok diapain? Dimatiinnya dibuka, dipusat. Dimatiin di muka gini? Iya. Kan udah lama, tadi ada cuman saya dikasih obat calep. Cukup, Yang Mulia. Ijin, Yang Mulia. Saudara saksi, saudara saksi pada tanggal 27 Agustus 2016, jam 9 malam sampai jam 10 malam ada di mana? Ada di rumah nenek saya, Pak. Ada sakatata bersama, sakatata atau tidak? Sampainya nggak sama, Pak. Oke. Selanjutkan ya, saudara saksi. Saudara saksi pada tanggal 31 Agustus, atau pada saat saudara saksi ditangkap oleh polisi di depan SMP 11, saudara saksi sedang berjalan dengan siapa? Dengar siapa? Enggak, saya lagi di dalam rumah sama nenek saya. Tanggal 31 Agustus, ketika ada penangkapan di depan SMP itu, saudara saksi sedang dengan siapa? Sama sakatata. Saudara saksi menggunakan apa? Naik motor. Naik motor. Yang mengendari siapa? Saya. Yang diboceng sakatata. Apakah sakatata yang hari ini kita lihat, sama penampakannya yang sakatata ketika 8 tahun lalu? 8 tahun lalu. Maksudnya rambutnya rendek atau gondrong dulu? Dulu agak gondrong. Di gondrong nggak banyak-banyak, kayak saya gini, Pak. Oh iya. Rambutnya diwarnai atau hitam? Diwarnain. Warna apa? Siapanya? Ini sakatata. Merah ya, saudara. Oh, merah. Terus di telinga aja ada anting, siapa macam? Pakai anting? Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi rambutnya gondrong berwarna. Ya, terima kasih. Ketika itu saudara saksi membonceng sakatata ke SMP 11, tujuannya apa? Nasiin motor. Motornya siapa? Kakak saya. Motornya Eka Sandi. Jadi itu motor Eka Sandi. Kenapa harus dikasih ke Eka Sandi di situ? Habis dibengsiin kata si kakak saya, nanti disimpan di SMP 11. Oh, begitu. Terus jadi maksudnya mau diantarkan. Ketika saudara saksi menjelang mendekati SMP 11, saudara saksi, apa saudara saksi lihat? Lihat kakak saya lagi dipukulin di dalam mobil. Di dalam mobil. Kodik saat ini lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau juga lihat ada di. Saudara saksi melihat kakak Eka Sandi sedang dipukulin di dalam mobil. Iya. Pertanyaannya, bagaimana saudara saksi di jalan bisa melihat orang di dalam mobil dipukulin? Dibuka bagasi belakangnya. Pada duduk di bagasi belakang. Pada dimasukin bagasi belakang. Jadi enam orang itu ditempatkan di bagasi belakang. Saudara saksi dari arah yang melihat bagasi belakang. Dalam keadaan terbuka. Dan saudara saksi melihat Eka Sandi sedang dipukulin. Ketika saudara saksi sampai di tempat, di tempat di mana tujuannya, apa yang saudara saksi alamnya? Saya motor belum mati juga langsung dipegang, langsung digamplong itu di situ. Langsung gamplong-gamplong aja. Oleh siapa berapa orang? Sama yang orang tiga itu. Iya, siapa? Kugun, Aris Papua, Parudiana. Parudiana ikut pukul? Ikut pukul. Saudara saksi dipukul di bagian mana saja? Ya, di sini, di sini, di sepah, semua, Pak. Hanya dipukul, tidak di jendak, segala macam itu? Itu masih di mobil dipukulin. Bukan, bentar, bentar. Kita waktu motor, di motor. Ketika di motor, masih dalam keadaan hidup, saudara saksi sudah mengalami pemukulan. Pemukulan. Oleh? Sama orang tiga itu. Orang tiga itu adalah? Aris. Aris. Gugun. Gugun Gumelar. Iya. Terus? Pak Rudiana. Pak Rudiana. Pak Rudiana ikut pukul. Ikut pukul. Oke. Mukulnya di bagian mana saja? Ya, ada yang gambleng, ada yang hajar. Ya. Bagian sini. Oke. Dari belakang. Ya, selain saudara saksi, apakah saudara saksi tatal ikut dipukul? Ikut dipukul, sama. Ikut dipukul. Setelah dipukul itu, kemudian saudara saksi dibawa masuk ke mobil juga? Iya, masuk, dibawai masuk. Oke. Langsung geret. Ya. Setelah masuk dalam mobil, mobil itu kemudian pergi jalan? Langsung jalan. Jalan. Saudara saksi, tahu nggak tujuan mobil itu kemana? Aranya kemarin langsung pada asem. Langsung ke cipto. Oke. Oke. Saudara saksi ketika di dalam mobil, saudara saksi bersama tujuh lainnya ya? Iya. Sangat tatal tersebut di dalamnya ya? Iya. Di dalam mobil itu, apakah masih mengalami penyiksaan pemukulan? Masih. Masih. Apa yang dialami saudara saksi atau yang saudara saksi lihat? Langsung pukul-pukul aja yang di depan. Kakak saya kan ada di depan. Sama si Jaya di depan. Dipukul, dijambakin masih. Sampai turun juga di Polsek 851 juga itu turun dari Gebang udah langsung diindek-indek aja itu. Oke. Di dalam mobil itu, ada delapan orang termasuk saudara saksi di Saka Tata dan enam lainnya. Iya. Selain itu, ada siapa lagi? Udah langsung gitu, Pak. Bukan. Yang membawa saudara saksi itu kan ada empat orang tadi. Empat orang itu apakah di dalam mobil yang sama atau di mobil yang berbeda? Mobil yang sama. Mobil yang sama? Iya. Oh, jadi semuanya 12 orang dalam mobil ya? Soalnya saksi dari dalam mobil, mobil berjalan, dibawa kemana? Langsung ke Polres 851 itu, Pak. Ke Polres? Iya. Ke Polres. Di Polres berhentinya di mana? Depan gerbang. Sudah masuk gerbang atau di luar gerbang? Sudah masuk gerbang sedikit, langsung diturunin. Oke, diturunin di depan gerbang ya, sudah masuk sedikit. Iya. Diturunin tuh dari bagasi belakang? Iya. Dari bagasi belakang. Setelah diturunin, disuruh apa? Jalan bebek. Jalan bebek. Bisa diperanggakan jalan bebek itu seperti apa? Kayak itu, Pak. Tolong diperanggakan. Kayak itu, Pak. Oke. Ketika kamu jalan bebek, ya ketika kamu jalan bebek, itu apa yang kamu alami? Siapa yang nendam? Banyak polisi yang di situ, Pak. Ada yang ide, ada yang langsung jejak-jejek. Iya. Dan sampai itu, kanit juga masih di indek-indek. Iya. Kan masuk di kanit itu di empat-empat. Langsung ada yang di depan, ada yang di belakang. Sebentar. Saudara saksi dari gerbang, kemudian disuruh jalan bebek, masuk ke ruangan? Iya, ruangan kanit. Ruangan kanitnya kanit apa? Kanitnya di situ enggak ada namanya ruangan kanitnya tuh. Ya, apakah kanit pidana umum, apa restrim, atau narkotika, atau apa? Narkotika, kayaknya. Narkotika, sepertinya. Oke, lanjut ya. Kemudian, selama saudara dipores itu, saudara dikumpulkan di satu tempat atau dipisah? Pertama, satu tempat. Di ruangan? Iya, satu ruangan. Di satu ruangan. Kemudian? Udah satu jam kemudian dipisah. Oke, sebentar. Satu jam kemudian dipisah? Iya. Selama satu jam itu, apa ya saudara saksi dan tujuh orang lainnya, termasuk sakat tetal alami? Masih dipukul. Masih dipukul. Masih dibakar. Masih. Dibakar. Masih dibakar rambut. Ada yang bawa kolek langsung bakar, bakar aja. Iya, iya. Pelakunya siapa aja, berapa orang? Banyak, Pak. Banyak? Banyak. Oke. Iya. Pakaian preman atau pakaian seragam? Pakaian seragam. Pakaian seragam. Seragam apa? Seragam polisi. Seragam polisi. Oke. Kemudian, setelah satu jam kan baru dipisah? Iya. Dipisah ini, maksud dipisah itu seperti apa? Saksi dengan siapa? Saya sama Supri, Jaya, Saka saya. Berempat? Iya. Saksi, Supri, Jaya, Saka. Iya. Itu dipisah kemana? Masih di kanit yang itu. Kalau yang gede-gede dipisah. Oh masih di kanit itu? Iya. Oh yang lainnya, empat lainnya pindah ruangan? Iya. Pindah ruangan yang sementara masih saksi bersama tiga lainnya masih di ruangan yang sama? Iya. Oke. Ketika di ruangan yang sama itu, ada kegiatan apa? Apakah ditanyakan, dituduh melakukan pembunuhan, 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 atau apa? Gak ada, Pak. Langsung pukul terus. Pukul terus? Iya. Selanjutnya, pembukulan itu berhentinya gimana? Jam 12. Jam 12? Jam 12 malam, polisi yang di kanit itu, daripada capek, dipindahin masuk penjaraan, dan disitu disiksa lagi. Di dalam sel? Sebelumnya, depan-depanan kan ada kayak kosong gitu, Pak. Iya. Nah. Lorong? Iya, lorong itu. Iya. Masih disiksa lagi? Iya. Oleh siapa? Yang menjaga tahanan. Menjaga tahanan? Menjaga tahanan. Setelah itu dimasukin ke dalam sel? Jam 1. Masukin ke dalam sel? Iya. Di dalam sel, bersama dengan siapa di antara tujuh orang lainnya? Tujuh orang lainnya. Semua disitu. Satu sel? Iya. Satu sel. Selama di dalam sel itu, masih mengalami penjisaan? Masih, mau masuk aja kan gemboknya dilepas, langsung dipukul-pukulin kepala si gembok. Semua lapang-lapangnya dipukul atau hanya saksi? Semuanya. Yang mukul? Polisi tahanan yang itu, yang jaga itu. Iya. Lalu setelah di dalam sel, ada lagi penjisaan? Gak ada. Gak ada. Apakah saksi dan tujuh orang lainnya mengalami penganiaan, pengeroyokan, pemukulan dari tahanan yang sudah ada? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Baik kan di dalam semua baik. Yang di dalam baik? Baik. Tidak ada tahanan yang memukul? Gak ada. Oke. Kemudian, kan saksi dilepaskan. Dilepas. Tadi kan saksi bilang, saksi tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Ya kan? Itu siapa di antara delapan orang itu yang saksi ketahui, mengakui perbuatan telah melakukan pembunuhan dan pembunuhan? Sudirman. Sudirman. Dari mana saudara saksi tahu Sudirman yang mengakui terjadinya perbuatan pemerkosan pembunuhan? Kalau Sudirman orangnya kayak orang kurang. Jadi belum dapat apa-apa, iya lagi. Belum dapat apa, iya lagi. Jadi si polisi itu megangnya Sudirman. Ya. Kalau megangnya kakak-kakak kita, kita pasti-pasti bebas, Pak. Ya. Bagaimana? Bagaimana tujuh orang lainnya kemudian tetap ditahan, sementara saksi itu akan dilepaskan. Dan Sudirman adalah orang yang mengia-iakan semua yang disampaikan oleh polisi ketika itu. Itu ceritanya seperti apa, sehingga saksi kok tidak termasuk di antara pelaku yang ditunjuk oleh Sudirman. Ceritanya seperti apa? Sudirman itu pas sore itu, pas sampai sore, sampai malam itu masih sama polisi, Pak. Bukan sama kita-kitaan, tuh. Ya, terus? Pas kita udah siang juga, si Sudirman udah remok, sama udah remok. Ya, Sudirman udah remok? Juga remok, sama akhirnya jam 10-an saya kan masuk, beda tuh. Ya. Masukkanit, saya di situ, ya tetap dipukulin, akhirnya sore saya keluar. Ya. Keluar juga saya ditembak tiga kali. Bukan, pertanyaan saya. Kan Sudirman yang kata saksi adalah orang yang mengia-iakan semua pelaku lainnya, kecuali saksi. Ya kan? Bagaimana ceritanya Sudirman mengiakan pelaku lainnya? Kurang tahu sih, Pak. Kurang tahu? Apakah saksi melihat Sudirman mengiakan Saka Tata sebagai pelaku, Jaya sebagai pelaku, Eka Sandi sebagai pelaku? Karena yang Sudirman belum dipukul tuh, Pak. Mau dipukul, iya lagi, Pak. Mau dipersetrup, bilangnya iya lagi, Pak. Apakah Sudirman diminta oleh polisi untuk menunjukkan pelaku lainnya? Ya, Sudirman sih disuruh kayak gitu. Ya, kemudian Sudirman diminta menunjukkan siapa pelaku lainnya itu? Ya, kemudian saya kurang tahu, kan saya udah di Kanici, Pak. Kemudian Sudirman yang dipukul jalan-jalan sama polisi itu. Ya, apakah Sudirman yang ketemu sama saksi ketika Sudirman diminta untuk menunjukkan siapa pelaku lainnya? Ketemu. Ketemu? Sudirman bilang saksi sebagai pelaku atau bukan? Bukan. Bukan? Jadi hanya saksi yang dibilang oleh Sudirman bukan sebagai pelaku ya? Ya. Apakah ada di antara delapan orang, jadi termasuk dengan saksi ya, ada saka tatal, yang pernah dipukul oleh penghuni rutan atau sel di pores kota Cirebol? Tidak ada, baik semua-semua. Ya, maksudnya tidak ada setempat yang pernah dipukul oleh? Tahanan. Tahanan. Tidak ada, baik semuanya baik. Ya, cukup. Ijin yang lu mulia? Dua menit? Ya, siap. Dua menit mau yang mulia? Udah izin? Bisa? Saudara saksi? Saudara saksi sadar? Saudara saksi sadar? Saudara tadi menyampaikan, ketika di penangkapan di depan SMP 11, salah satu yang memukul saudara adalah Rudiana. Iya, Rudiana. Selain itu, apakah Rudiana juga memukul saudara ketika di pores kota Cirebol? Di kanit saja memukul. Di kanit, dua kanit, di pores kota Cirebol, Rudiana termasuk memukul? Mukul. Apakah saudara minta supaya pemukul itu berhenti atau tidak? Diam, Pak. Diam. Polisi masih brutal lah, Pak. Saudara yang minta ampun, saksi yang minta ampun, minta berhenti kepukulan itu? Enggak, Pak. Enggak? Saudara saksi apa yang saudara saksi rasakan ketika itu? Ya, sakit, Pak. Sakit? Iya. Menangis, sedih? Menangis? Nangis. Dalam keadaan sudah menangis, sudah kesakitan, masih dipukul? Masih dipukul, Pak. Masih. Yang dipukul oleh Rudiana, selain saksi, saksi, siapa lagi? Banyak, Pak. Yang saudara saksi lihat, apakah saudara sakit atau tahu termasuk yang dipukul oleh Rudiana? Yang semua yang itu ditahan, semua dipukul. Semua dipukul? Dipukul, diizak. Oleh Rudiana juga? Iya. Ya, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Untuk saudara saksi LD, kami ikut prihatin atas kejadian yang mengimpas saudara dan kami menghargai kejujuran saudara dan saudara dapat melaporkan hal tersebut melalui bantuan teman-teman saudara ke saluran yang tepat. Baik, saya akan kembali ke pokok permasalahan PK kita ini berkaitan dengan Sakatatal. Tadi sudah disampaikan pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara jam 11 berada di rumah nenek, betul? Baik, apakah saudara berada di TKP, yaitu di bangunan soru ataupun di flyover? Boleh mic-nya didekati biar didengar teman-teman? Di rumah. Di rumah? Iya. Berarti saudara tidak tahu ada kejadian apa waktu itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah saudara tahu adanya kematian saudari Vina dan saudara Muhammad Rizky Rudiana? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik. Termasuk di sana apa permasalahannya saudara tahu? Tidak tahu. Baik. Saudara sebelumnya di dalam perkara Sakatatal pernah dipanggil sebagai saksi atau disumpah sebagai saksi? Pernah. Pernah. Memberikan keterangan di Sakatatal? Tersi. Pernah? Pernah. Iya, Sakatatal bukan yang lima. Enggak, pernah. Di sidang juga pernah disumpah? Pernah disumpah di sini. Dalam perkara anak Sakatatal? Iya. Betul? Betul. Baik. Berkaitan dengan itu saya ingatkan karena di berkas perkara dan putusan saudara Sakatatal, saudara tidak ada. Tetapi mungkin di lima terdakwa pernah memberikan keterangan? Iya. Pernah? Pernah. Jadi yang benar saudara di Sakatatal pernah memberikan keterangan? Benar. Atau lupa? Lupa. Lupa ya? Baik. Berarti saudara, boleh saya pastiin lagi? Saudara lupa atau pernah memberikan keterangan? Lupa ya Pak. Lupa ya? Baik. Dan saudara tidak tahu kejadian yang terjadi. Hanya berkaitan dengan penyiksaan tadi ya. Baik. Mungkin itu dari kami yang mulia. Terima kasih. Ada tambah. Cukup yang mulia. Siap. Dari kesemuanya yang sudah ditangkap oleh polisi, ada enggak yang tergabung dalam geng monorel ya? Monorel apa? Monorel. Monorel sama XTC. Ada enggak? Enggak ada. Semuanya tidak ada. Ada. Pada saat kejadian seperti yang ditanyakan oleh Tia Terman, saudara tidak berada di tempat? Iya ada. Sakatatal? Tidak ada. Saudara tahu di mana? Masih satu rumah enggak kalian? Satu berada, tapi beda rumah. Beda rumah. Bukan saudara, kakak beradih? Saudara, bapaknya. Oh, tadi sepupu ya? Iya. Upe ponakan ya? Enggak. Enggak serumah. Jadi saudara sedang di rumah nenek? Iya. Saudara tidak mendengar sakatatal ini di mana dari cerita kakak saudara yang ditangkap itu? Saudara. Enggak mendengar? Enggak mendengar. Enggak mendengar. Kemudian tadi saudara menyatakan bahwa saudara akhirnya dilepaskan? Iya. Dilepaskan karena saudara berada di tempat? Iya. Seperti pengakuan sujirman. Iya. Seperti pengakuan sujirman. Tadi juga dari ter... Mohon ya. Dilepaskan bahwa sakatatal ini ada memukul korban... Sampai ketiga satu itu jatuh kejadiannya langsung ditangkap? Iya, langsung ditangkap. Ya, cukup ya dari kuasa pemohon maupun dari termohon. Untuk sakatatal sendiri ya, pemohon bagaimana keterangan saksi ini benar semua atau salah semua benar semua ya. Terima kasih untuk keterangannya. Silahkan kembali ke belakang. Ini saat titiknya. Saksi berikutnya. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk selanjutnya kami panggilkan bisa gak dua, Mega dan Widi bersamaan. Keterangan hampir sama. Keterangan sama ya. Untuk mempersingkat. Tidak keberatan ya, karena keterangan sama. Kami persilahkan yang terhormat Mega dan Widi untuk memasuki ruangan persidangan. Mega dan Widi. Anda terus gawal fledgaja bisa membosankan. Tapi tetap jadi ketika saatnya. Dijera sehapannya. Saat dengan高 lapan. Keterangan dari pusat tetap nasi beli. Sekarang sampai ketahukan keteranganan ke pass ceux.